Dan kita masih ngobrol, mengetahui lebih dalam bagaimana kondisi dari Vanessa, keluarga Vanessa, juga Dinar Candy. Yang mungkin saat ini, wah banyak yang nilai sana sini dengan sesuka hati begitu ya. Kambil lagi ya, ayo kita sibukkan nilai diri kita dulu sebelum kita menilai orang lain. Karena kita tidak berhak menilai orang lain. Om, sejauh ini proses hukum yang sedang dijalani Vanessa artinya sudah sampai di? Di sekarang statusnya sebagai tersangka, jadi sekarang lagi diperiksa di Mapolda, Jawa Timur. Nah tinggal tunggu aja nanti hari Rabu preskon dari Polda, Jawa Timur. Mungkin yang saya dengar dari pengacaran juga kemarin katanya Vanessa akan ditahan gitu Mbak Oki. Oke, jadi Om tetap semangat. Tetap kuat. Tetap kuat ya. Selalu mendoakan. Kita semua doain yang terbaik. Jangan berhenti mendoakan anakmu tercinta. Pasti Mbak Oki. Setiap manusia pasti punya kesalahan. Iya. Hanya doa yang bisa saya berikan pada Vanessa. Semoga dia kuat, bisa menjalankan proses hukumnya ini dengan lapang dada. Bisa tegar. Bisa semuanya nanti akan bisa berlalu lah. Baik, sehat selalu Om Nanda ya. Terima kasih juga DJ Dinar Candy. Tetap pada pendirian. Jaga diri. Harus. Apapun yang dikatakan di luar sana. Kita tidak perlu berteriak kita yang paling benar. Tapi kembali lagi. Kita jaga diri sendiri. Jaga diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap Tuhan ya. Oke, terima kasih untuk tamu-tamu yang luar biasa. Terima kasih sahabat Oki yang sudah hadir juga di studio. Dan sahabat Oki yang ada di rumah. Hari ini banyak sekali pelajaran yang kita ambil. Dan ada satu hal yang mungkin tadi saya ambil. Dari kutipan setiap kata-kata yang disampaikan oleh bintang tamu. Bahwa kita menjadi lebih baik bukan karena orang lain. Tapi karena ingin menjadi pribadi yang baik. Kita menjadi lebih baik bukan untuk orang lain. Tapi untuk diri kita. Untuk menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih juga untuk semua yang sudah bertanya di Q&A. Sekali lagi Om ada harapan apa yang ingin disampaikan terhadap Vanessa. Dan juga mungkin masyarakat di luar sana. Untuk minta doanya dan lain sebagainya. Silahkan Om Tante. Untuk Vanessa kuat, sabar, banyak berdoa. Waktunya kamu harus mendekatkan diri banget. Pada Tuhan. Terus buat masyarakat yang... Stoplah untuk merasumsi negatif tentang kita. Tidak ada orang tua... ...yang menginginkan kejadian ini. Saya mohon maaf untuk masyarakat atas berita-berita yang kurang enak tentang kasus Vanessa ini. Saya sekali lagi mau maaf. Kalau saya sebagai orang tua ke Vanessa sekarang ini hanya bisa berdoa. Dan men-support dia agar kasus ini tempat selesai. Dan Vanessa bisa menjalani kehidupan lagi. Mungkin berkarir lagi di dunia inter. Amin, amin. Perjalanan masih panjang sekali masih muda Vanessa. Sekali lagi saya, daddy, mama, keluarga semua men-support kamu. Itu aja Mbak Oke. Selalu beri kesempatan juga untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dinar. Kalau Dinar buat kedepannya, pokoknya buat Candy Boy sama Candy Girl. Support Dinar buat tour Asia Dinar. Dan semoga musik Dinar masuk di chat internasional. Amin. Oke, terima kasih sekali lagi ya. Ketika kita terjatuh harus segera bangkit dan bangun. Ketika kita sudah bangun, jangan sampai terjatuh lagi. Terima kasih.